Prosesnya beda dari pepperoni. Kalau salami itu kalau di Itali di masa lalu itu biasanya dari daging kuda. Tapi ke arah sini sudah mulai banyak yang sapi. Dan juga sekarang ada picante salami. Itu artinya picante itu salami yang pedas. Komen saya pasti bersama wisata kuliner dan kita sekarang berada di Seraton, Bandung. Dan sekarang ditemani oleh chef Mahesa Iman Bugraha. Mahesa itu artinya terpau kebumas. Pantesan badannya juga gede ya. Kalau jadi chef harus badannya gede. Soalnya kerjanya memang berat sih. Nah kita sekarang mau masak pizza. Sebetulnya bukan masak ya. Pizza itu berarti di apa? Di panggang. Di panggang, Pak. Oke. Ini chef Mahesa akan mau ajarin kita caranya. Bahannya dari ini ya. Ini doughnya kan? Itu doughnya. Ada tepung, ada yeastnya. Ada olik-oliknya di dalam. Tidak pakai telur ya? Tidak pakai telur. Jadi yeast itu ragi. Oke. Kita ambil satu. Kita ambil satu. Terus tepung. Supaya biar nggak lengket. Untuk pas pada saat gering ya. Bagian pengen sebentar. Nah ini kalau di Itali ya. Orang yang membuat pizza gini namanya pizza Yolo. Kalau banyak pizza Yoli. Pizza Yolonya adalah Mahesa. Chef Mahesa. Kita bantu dengan toling pin. Nah kalau kita lihat di sini ya. Itu tepungnya tadi ya. Doughnya tadi. Adonannya itu. Setiap kali kita tarik dia mengkeret lagi. Kita tarik mengkeret lagi. Kayak karet gitu ya. Jadi itu artinya memang doughnya bagus. Kalau di sana sih atraksinya dibutur-butur gini ya. Sudah cukup bunder. Nggak usah bunder kepleng bunder ser gitu ya. Ini ada yang namanya tomato kontas ya Pak. Tomato sauce fresh. Memang pizza itu harus ya. Hampir selalu ya. Memakai tomat. Tomat dengan keju. Itu adalah bahan utama dari pizza. Ini kita ada pepperoni. Kayak susis gitu ya. Tapi dagingnya itu masih kasar di dalamnya. Kita sobek-sobek. Di sobek-sobek. Kita adut. Sobek-sobek gitu. Di pepperoni. Di pepperoni. Kita juga bisa taruh salami. Salami. Nah salami itu yang warnanya agak merah. Prosesnya beda dari pepperoni. Kalau salami itu kalau di Itali di masa lalu itu biasanya dari daging huda. Tapi ke arah sini sudah mulai banyak yang sapi. Dan juga sekarang ada picante salami. Itu artinya picante itu salami yang berbeda. Pedas. Itu untuk orang Indonesia cocok tuh. Oke. Jadi kita tutup ya dengan pepperoni dan salami tadi. Kita taruh sedikit paprika. Wah. Ada juga warna. Peperoncino. Jangan lupa Pak yang. Wah. Pesanan saya. Ikan asinnya. Itu ikan asin memang ikannya kecil kayak teri gitu ya. Tapi dimasukkan dalam. Sudah di asin itu dimasukkan lagi dalam olive oil. Wah. Sedap banget. Sedap. Sekarang ada mozzarella cheese. Mozzarella. Mozzarella itu cheese keju yang gampang meleleh gitu ya. Sehingga dia nanti agak mengembang gitu. Lihat tuh. Mentahnya aja sudah ngiler. Sudah celeguh gitu ya. Oke. Apa lagi nih? Oh ada satu lagi. Parmesan cheese. Nah kalau parmesan cheese. Rasanya itu lebih najam. Lebih nendang gitu ya. Padahal ini juga parmesan cheese yang masih muda. Karena parmesan cheese yang tua itu dia sudah keras gitu ya. Harus dipahat untuk memecahkannya. Selalu saya suka keju. Selalu sedikit olive. Olivo. Olivo Nero. Pakai black olive. Oke. Siap dipanggang. Dan biasanya ovennya sudah harus panas dari tadi ya. Sudah di atas ke suara 150 gajar. Oke. Ini kayu ya. Kayu. Kayu. Tradisional. Oke. Wah. Siap masuk. Nah sekarang kita biarkan di dalam panggangan ya. Berapa lama nih Chef? 8 menit kita. 8 menit? 8 menit saja. Jadi set your clock ya. Kita nanti 8 menit lagi. Sudah siap makan pizza. 8 menit. Ayo Chef. Sudah matang. Wah. Sudah matang. Dan kita memang lihat ya. Itunya sudah kejunya ya. Sudah meleleh. Cakep banget. Cakep banget. Oke Chef. Jadi lapar kita nih. Iya. Oh. Langsung dipilih ya. Wah. Inilah dia. Dikasih nama apa ini Chef? Salame pepperoncino. Salame pepperoncino. Atau salame pepperoncino. Salame pepperoncino. Oke. Salame pepperoncino. Wah cakep ya. Sebelum sajikan kita kasih pesto. Ah. Biar sedikit rasanya. Ini tali banget ya. Wah. Ini tendangannya cakep. Ini pesto yang biasa dipakai untuk pasta pesto juga ya. Dicampur dengan spaghetti. Hmm. Ini pastinya sudah enak banget ya. Untuk dicicipin ya. Hmm. Gimana Chef? Kita coba. Kita cobalah. Wah. Wah. Itu ya. Wah. Kejunya masih kayak benang ya. Menarik-menarik gitu ya. Ayo Chef. Cobain Chef. Wah. Masak. Bikin-bikin gak pernah dicobain. Cakep ya. Manus. Wah. Saya gak sembarangan muji manus ya. Bukan karena Chefnya lebih gede dari saya. Tapi benar-benar manus. Salame-nya enak. Pepperoni-nya enak. Tapi semuanya itu dalam satu kesatuan yang enak. Jadi kalau ke seraton yang di Bandung. Jangan lupa pesen pepperoni salami pizza. Chef. Terima kasih banyak. Selamat nih. Pizzanya manus. Pak Bisa kita jalan lagi. Dan saya mau ajakannya ke satu tempat yang spesial. Selasar Sunario. Suri-suri minum kupi amir uti. Jangan lupa subscribe ya.